Halo hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Organic Tips oke teman-teman kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman buat kalian yang ingin membudidaya tanaman kaktus tapi ini bukan kaktus biasa yaitu kaktus yang baru saja populer beberapa saat yang lalu yaitu adalah kaktus gimno seperti ini gambar-gambarnya kaktus gimno ini adalah salah satu jenis kaktus yang cukup menarik karena dia berbentuk bulat dan dia memiliki warna yang beraneka ragam pada kesempatan kali ini saya akan men-share cara untuk membudidaya tanaman kaktus gimno ini tapi bukan yang berwarna-warni jadi kaktus gimno itu walaupun mereka memiliki variasi warna yang berbeda-beda tapi secara teknis mereka sama sama-sama jenis dari kaktus gimno mereka sama-sama memiliki bentuk yang bulat bulat simetris ya lalu bagaimana dengan kaktus gimno yang dia sempat memiliki batang seperti itu kan batang berwarna hijau jadi untuk kaktus gimno yang sering beredar di internet di facebook atau di youtube adalah kaktus gimno yang dia memiliki batang bagian bawahnya berwarna hijau ya jadi saya jelaskan dulu disini bahwasannya batang hijau itu dia bukan batang kaktus asli dari gimnonya dia sebenarnya adalah batang dari buah naga yang dia bagian atasnya dipotong dan disambung dengan kaktus gimno yang beraneka warna itu pertanyaannya kenapa? karena pada dasarnya kaktus gimno yang dia memiliki variasi warna yang beraneka ragam merah, kuning, dan juga multi color dan sebagainya ungu itu dia memiliki waktu tumbuh yang cukup panjang kenapa? karena warna yang beraneka ragam itu itu menindikasikan bahwasannya kaktus ini memiliki kandungan klorofil yang rendah sehingga pertumbuhannya pun relatif cukup lambat untuk itu banyak petani kaktus yang dia melakukan sambung batang ini kenapa? agar batang dari buah naga ini membantu untuk fotosintesis tanaman gimno sehingga pertumbuhannya lebih cepat sehingga tanaman kaktus gimno yang di atas itu dia lebih cepat untuk tumbuhnya tapi untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membudidaya kaktus gimno yang on root atau langsung jadi kita tidak menggunakan batang buah naganya tapi langsung dari kaktus gimnonya tapi untuk kaktus gimno yang saya gunakan pun juga bukan kaktus gimno yang berwarna-warni ya saya menggunakan variasi tanaman kaktus gimno yang dia berwarna hijau ini kan? ini ya, bisa dilihat ya, dia berbentuk seperti ini bulat simetris dan bisa dilihat dia berbentuk bulat simetris seperti ini bagaimana teknik untuk membudidaya tanaman kaktus gimno ini tetap tersaksikan video ini hingga selesai ya, teman-teman seperti janji saya tadi kita akan membahas bagaimana cara untuk membudidayakan tanaman kaktus gimno kaktus gimno yang hijau sebenarnya teknik untuk membudidaya tanaman kaktus gimno ini sangat sederhana sekali teman-teman paling mudah mungkin kaktus gimno hijau ini salah satu jenis kaktus yang paling mudah untuk dibudidaya ya menurut saya baik, untuk cara pembudidayanya yang pertama kita harus teman-teman siapkan yang pasti adalah indukan dari kaktus gimno ya, apabila teman-teman membeli atau memiliki mendapat tanaman kaktus gimno yang seperti ini ini sebenarnya sudah bisa untuk menjadi bakal dari indukan tapi menurut saya ini masih kurang besar jadi silahkan apabila teman-teman memiliki kaktus gimno yang seukuran ini silahkan teman-teman untuk memindahkan dulu di pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih maksimal baru teman-teman bisa dengan mudah membudidayakannya tapi disini saya sudah punya untuk indukannya ini dia indukan kaktus gimno milik saya ukurannya sedikit beda ya ini dia diameternya sekitar 7 cm sekitar 7 cm ini masih agak ini tinggal sebentar lagi jadi indukan oke, langsung cara pembudidayanya bagaimana sangat mudah sekali bila teman-teman lihat kaktus gimno itu dia memiliki benjolan kecil seperti ini ya ini juga cara untuk membudidayakannya tinggal benjolan kecil ini ini tinggal teman-teman patahkan atau teman-teman potek nah seperti ini nah seperti ini ya yang kecilnya sebenarnya bisa saya sedikit lebih besar baru saya lepas tapi untuk tutorial saja demi teman-teman ini langsung setelah di bagian bawahnya ini yang ini kita benamkan ke dalam tanah disini seperti teman-teman lihat sudah ada yang saya benamkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya tinggal seperti ini kita benamkan saja nanti dengan sendirinya dia akan tumbuh akar dan tumbuh semakin lama semakin membesar dan akan menjadi seperti ini walaupun membutuhkan waktu lama bisa kita lihat disini ya saya coba ambil satu ini dia ini adalah sekitar 2-3 minggu setelah 2-3 minggu kita benamkan seperti ini dia akan muncul akar nah ini dia di bagian bawahnya tadi akan muncul akar seperti ini ya nah ini berarti dia sebenarnya sudah cukup siap untuk kita pindahkan ke wadah individu atau wadah mandiri seperti pot kecil seperti itu bisa karena dia sudah ada akar mandirinya dia nanti semakin dia bisa mencari air atau wadah sendiri sudah tinggal seperti itu saja tinggal seperti itu nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh ini adalah ini adalah bentuk dari kaktus gimno yang sudah berusia sekitar sebulan sekitar sebulan lebih ya setelah dari sini dari sekitar indukannya saya pindah ke pot kecil dia akan tumbuh semakin lama semakin membesar seperti ini ini sekitar sebulan lebih nah ini semakin lama dia akan tumbuh semakin membesar lagi seperti ini ini 2 bulan lebih ya 2 bulan lebih lalu lalu dia akan mulai muncul berikutnya lagi ini sekitar 3 atau 4 bulan saya lupa karena saking lamanya pertumbuhan kaktus saya jadi sampai tidak menghitung tanggal dia semakin membesar seperti ini dan mulai muncul ini dia mulai muncul benjolan kecil yang dia sebenarnya bakal anakannya sih baru nanti dia menjadi yang seperti ini makin besar ukurannya dan bakal anakannya pun juga makin besar juga baru setelah itu nanti dia bisa menjadi indukan mudah sekali kan sangat mudah sekali teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah lalu kenapa seperti tadi saya sampaikan kenapa saya menggunakan kaktus gimno yang hijau karena kaktus gimno hijau ini adalah dia yang pertumbuhannya paling cepat tadi yang ini usia sebulan sebulan lebih seperti ini ini adalah sudah paling cepat apabila teman-teman menggunakan atau menanam kaktus gimno yang dia berwarna tidak hijau yang ungu yang merah kuning dan sebagainya bisa dipastikan apabila dia on root saya bilang ini on root karena dia langsung dari kaktus gimno nya ke tanah dan muncul akar ini namanya on root bukan yang dia tempelan dia akan tumbuhnya semakin lama lagi karena karena gimno yang dia memiliki warna beraneka ragam itu dia tidak memiliki klorofil sehingga fotosintesisnya pun juga semakin lama jadi buat kalian kalian yang ingin mulai untuk menanam kaktus saya sarankan kalian untuk menanam kaktus gimno yang dia berwarna hijau seperti ini karena dia pertumbuhannya cepat pembudidayaannya juga mudah sehingga bisa menambah semangat teman-teman yang ingin memulai untuk membudidaya tanaman kaktus ya oke teman-teman mungkin seperti itu dulu untuk video cara untuk membudidaya tanaman kaktus ini oke teman-teman mungkin itu dulu untuk tutorial yang dapat saya share pada kesempatan kali ini tetap persaksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya dan buat kalian yang ingin request mengenai cara budidaya sebuah tanaman atau tanaman apa saja silahkan tuliskan di kolom deskripsi ya oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya dan like dan share video ini apabila kamu suka terima kasih selamat menikmati